Menjadi kaya adalah impian banyak orang, tetapi perjalanan menuju kekayaan tidak selalu mudah atau cepat. Namun, dengan langkah yang tepat, mindset yang kuat, dan kerja keras, kamu bisa mempercepat prosesnya. Dalam video ini, kami akan membahas tahapan yang bisa membantu kamu menuju tujuan keuangan yang lebih baik. 1. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Sebelum kamu bisa mulai berusaha untuk kaya, langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Ini bisa berupa tujuan jangka pendek, misalnya, membeli rumah, atau tujuan jangka panjang. Misalnya, mencapai kebebasan finansial. Hal ini penting karena tujuan yang jelas memberi kamu arah dan motivasi. Tanpa tujuan yang pasti, kamu akan mudah tersesat dan kehilangan fokus. Contohnya, menabung untuk dana darurat sebesar 6 bulan pengeluaran, membeli properti dalam 5 tahun, dan mencapai penghasilan pasif yang cukup untuk menutupi biaya hidup. 2. Membangun mindset yang tepat Mereka yang berhasil mencapai kekayaan seringkali memiliki pola pikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Mereka percaya bahwa uang bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Mindset yang perlu dimiliki yaitu, Percaya diri, kamu harus percaya bahwa kamu bisa mencapai tujuan keuangan yang besar. Gagal itu biasa, keberhasilan seringkali datang setelah kegagalan. Jangan takut gagal, tapi belajarlah dari kegagalan itu. Berpikir jangka panjang, kekayaan tidak datang dalam semalam. Fokus pada perencanaan jangka panjang. 3. Kelola pengeluaran dengan bijak Mengelola uang adalah kunci untuk membangun kekayaan. Banyak orang yang gagal menjadi kaya karena gaya hidup yang boros meskipun pendapatan mereka tinggi. Beberapa cara untuk melakukannya yaitu, Buat anggaran bulanan untuk memantau pengeluaran. Hindari hutang konsumtif yang tidak produktif, Seperti kartu kredit untuk hal-hal yang tidak penting. Mulailah menabung dan berinvestasi bahkan dengan jumlah kecil. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan yaitu, Gunakan prinsip 50 per 30, Pukul 20-50 persen untuk kebutuhan dasar, 30 persen untuk keinginan, Dan 20 persen untuk menabung atau berinvestasi. 4. Bangun sumber penghasilan yang diversifikasi Sumber penghasilan yang beragam adalah salah satu cara tercepat untuk menambah kekayaan. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Ada beberapa cara untuk mendiversifikasi penghasilan yaitu, Investasi, seperti saham, properti, reksadana, atau aset lainnya. Bisnis sampingan, seperti menjual produk online, Menjadi freelancer, atau menjalankan bisnis. Penghasilan pasif, seperti menulis buku, Membuat kursus online, Atau membuat konten yang bisa menghasilkan uang secara berkelanjutan. 5. Mulai berinvestasi secepat mungkin Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mempercepat perjalanan menuju kekayaan. Meskipun ada risiko, Jika kamu memilih instrumen yang tepat, Pengembalian investasi dapat jauh lebih tinggi daripada menabung di bank. Ada beberapa jenis investasi yang bisa dipertimbangkan, yaitu, Saham, saham dapat memberikan return yang tinggi dalam jangka panjang, Meskipun ada risiko volatilitas. Properti Investasi properti seringkali memberikan keuntungan besar melalui apresiasi nilai dan pendapatan sewa. Reksadana atau ETF Jika kamu baru dalam investasi, Reksadana atau ETF bisa menjadi pilihan yang baik karena risiko yang lebih terdiversifikasi. 6. Pelajari dan tingkatkan keterampilan Kemampuan dan keterampilan yang kamu miliki akan menentukan seberapa besar penghasilan yang bisa kamu raih. Semakin tinggi keterampilanmu, semakin besar peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Atau mendapatkan klien yang lebih banyak. Beberapa keterampilan yang bisa meningkatkan kekayaan, yaitu, Keterampilan teknis, seperti coding, desain grafis, atau pemasaran digital. Keterampilan manajerial, seperti, mempelajari cara mengelola bisnis atau tim. Keterampilan investasi, seperti, mempelajari tentang pasar saham, properti, dan jenis investasi lainnya. 7. Perbanyak jaringan dan relasi Jaringan yang kuat adalah salah satu aset terbesar yang bisa kamu miliki. Relasi bisnis dan pertemanan yang baik dapat membuka peluang baru, baik dalam karir maupun bisnis. Ada beberapa cara memperluas jaringan, yaitu, Hadiri seminar, webinar, atau acara networking. Terlibat aktif dalam komunitas bisnis atau investasi. Jangan takut untuk mendekati orang-orang yang lebih berpengalaman dan belajar dari mereka. 8. Disiplin dan konsisten Disiplin adalah kunci untuk mencapai kekayaan. Tidak ada jalan pintas atau keberuntungan yang datang begitu saja tanpa usaha yang konsisten. Kamu perlu sabar dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ada beberapa cara mempertahankan disiplin, yaitu, Bangun kebiasaan keuangan yang baik, seperti, menabung dan berinvestasi secara rutin. Hindari pemborosan dan godaan untuk hidup mewah terlalu cepat. Evaluasi keuanganmu setiap bulan dan sesuaikan strategi jika diperlukan. 9. Beradaptasi dengan perubahan Dunia keuangan selalu berubah, dan kamu harus siap beradaptasi dengan tren baru, teknologi, dan pasar yang berkembang. Pelajari hal-hal baru yang dapat mempercepat kesuksesanmu, seperti, teknologi baru, aplikasi keuangan, atau peluang investasi yang muncul. Ada beberapa contoh adaptasi, yaitu, Memahami penggunaan kriptokaransi atau blockchain. Mengikuti tren bisnis online atau pasar saham yang berkembang. Menyadari pentingnya keberlanjutan dan investasi berwawasan lingkungan. 10. Mengelola risiko dengan bijak Keberhasilan dalam mencapai kekayaan juga bergantung pada kemampuan untuk mengelola risiko. Setiap keputusan investasi atau bisnis pasti melibatkan risiko, jadi penting untuk memahami dan mengelolanya dengan bijak. Ada beberapa cara mengelola risiko, yaitu, Diversifikasi, yaitu, Jangan menaruh semua uang atau investasi pada satu tempat atau jenis investasi. Asuransi, memiliki asuransi yang tepat, Kesehatan, jiwa, aset, Bisa melindungi keuanganmu dari kejadian tak terduga. Pahami risiko, Sebelum berinvestasi atau memulai bisnis, Pastikan kamu memahami risikonya dan siap menghadapi kemungkinan buruk. 11. Belajar dari orang yang sudah sukses Belajar dari mereka yang sudah lebih dulu sukses adalah cara cepat untuk memperkaya wawasan dan pengalaman. Banyak orang kaya yang bersedia berbagi cerita dan tips mereka melalui buku, podcast, atau seminar. Ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu, Baca biografi orang sukses, buku seperti, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, atau, The Millionaire Next Door, Thomas Stanley, memberikan wawasan berharga. Dengarkan podcast bisnis, podcast seperti, The Tim Ferriss Show, atau, Smart Passive Income, sangat informatif. Cari mentor, seorang mentor yang berpengalaman dapat memberikan panduan berharga dalam perjalanan menuju kekayaan. 12. Jangan takut untuk berinovasi dan berani gagal. Inovasi adalah kunci utama untuk menciptakan peluang baru. Banyak orang kaya memulai perjalanan mereka dengan menciptakan produk atau layanan yang baru, atau bahkan memecahkan masalah yang belum pernah terpecahkan sebelumnya. Ada pun langkah berinovasi, yaitu, Ciptakan peluang, jangan takut mencoba hal baru, meskipun itu belum terbukti. Banyak peluang besar datang dari ide-ide yang tidak biasa. Gunakan teknologi, teknologi dapat membantu kamu mempermudah pekerjaan, mempercepat proses, dan membuka pasar yang lebih luas. 13. Memanfaatkan keuntungan dari teknologi dan internet Internet dan teknologi telah membuka banyak peluang baru untuk menciptakan kekayaan dengan lebih cepat. Bisnis online, aplikasi, dan platform digital lainnya, memudahkan siapa saja untuk memulai usaha tanpa membutuhkan banyak modal. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan teknologi, yaitu, E-commerce, menjual produk melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Instagram. Afiliate Marketing, menghasilkan uang dengan mempromosikan produk orang lain melalui blog, media sosial, atau YouTube. Investasi online, platform seperti eToro, Binance, atau aplikasi investasi lainnya membuatnya lebih mudah untuk berinvestasi. 14. Berinvestasi pada diri sendiri Peningkatan diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Pengetahuan dan keterampilan yang kamu miliki akan menjadi aset yang terus berkembang. Bahkan bisa mengalahkan segala jenis investasi finansial. Ada beberapa cara berinvestasi pada diri sendiri, yaitu, Pendidikan dan kursus, ikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan karir atau minatmu. Buku dan literasi keuangan, investasi dalam buku yang menambah wawasan tentang bisnis, investasi, atau pengelolaan uang. Networking, bertemu dengan orang baru dan memperluas jaringanmu adalah bentuk investasi sosial yang berharga. 15. Jaga keuangan dari godaan konsumtif Kekayaan sejati tidak hanya diukur dari seberapa besar penghasilan, tetapi juga seberapa bijak kamu mengelola apa yang sudah didapat. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan Belajar menahan diri dari godaan konsumtif Ada beberapa cara menghindari konsumtif, yaitu, Hindari belanja impulsif, sebelum membeli sesuatu, pastikan kamu benar-benar membutuhkan barang tersebut. Tunda kepuasan, berlatih untuk menunda pembelian barang-barang mewah sampai kamu benar-benar mampu membelinya tanpa mengganggu tujuan keuangan. Minimalisme, berfokus pada kualitas dan bukan kuantitas barang atau pengalaman. Terima kasih telah menonton!